Halo, kali ini saya punya set-top box merek Rodson ya yang biasanya mereka produksi router Wi-Fi ya kali ini mereka juga ikutan terjun bikin set-top box ya mungkin karena lagi apa namanya momentum ya kebetulan kemarin sempat susah itu set-top box sempat langka ada bagusnya banyak berbagai merek biar kebutuhan masyarakat kita terpenuhi ya tinggal pilih aja merek apa sesuai keinginan, kebutuhan ini tipenya T2-168 ya mungkin maksudnya T2 terestrial tipenya T2-168 mungkin ya ini modelnya sepertinya agak niru ini ya Rodson DPB T2 terestrial T2-168 kalau dilihat dari T1-168 kebanyakan set-top box T1-168 ya nggak tahu artinya itu apa high definition digital terestrial bisa YouTube, Wi-Fi, Full HD sebelah kiri polos ya sebelah kanan juga polos sebagian atas ini sama aja dengan yang bawah nggak tahu di belakangnya kalau di belakangnya ada cuma bahasa Inggris ya sudah mendukung format MKV atau Blu-ray nggak tahu ini pakai chipset apa ya yang jelas ini merek baru ya nggak dari kemarin dia baru sekarang hadir di tahun 2023 oke nggak usah banyak basa-basi ya kita langsung aja buka kemasannya apa aja ini dapat buku petunjuk ya sudah tertulis merknya Rodson modelnya model koran ini koneksi sistem ada petunjuk ya petunjuk instalasi ini instalasi ya bukan scanning atau tracking ya petunjuknya instalasi itu pemasangan jalur-jalur kabel kalau scanning ntar ngeprek-ngeprek menu melacak pang nyeting ke mencek bahasa sumber pang merogram ke kalau tracking itu putar-putar antena rojson ini buku petunjuknya enak ya sudah bahasa Indonesia kalian tinggal baca-baca saja di rumah sebenarnya kalau rajin baca itu nggak perlu banyak tanya-tanya ya karena sudah komplit ini di buku petunjuknya tapi kalau yang nggak biasa baca malah bikin puyeng kalau baca ya lebih cepat kita lihat caranya dengan ucapan atau gerakan atau dipraktekin maksudnya ini dapet kabel rca ya sudah dikasih baterai remote A3 ini remote-nya umum ya umum gemini umum sun plus begini ya ada mereknya ada mereknya rojson dan ini unitnya bolong-bolongnya agak umum ya udah umum maksudnya dan ini tampilan set-top box-nya power dan menu-nya misah ya tapi komplit udah oke ada CH maju mundur ada min plus volume dan pastinya sepertinya ini nggak ngaco ya beda sama merek apa merah itu ya ngaco simbol plus min malah jadi CH simbol maju mundur malah jadi volume itu ini seperti biasa ada seal tapi bukan segel dan di dalamnya ini sudah dipasang siku-siku ini ya dalam boxnya terpasang siku-siku biar kokoh maksudnya ini ada segelnya di belakang mungkin ini segel toko ya bukan segel pabrikan dan saya juga sudah nggak percaya sama segel-segel kalau pun masih di segel itu tetap aja komplainnya susah ini komplit ya masih ada port analognya buat dicabang ke STB lain atau ke tipi biasa yang masih dapat analog antena in antena out coaxial buat amplifier yang sudah digital dan ini port HDMI ini port RCA buat tipi tabung sebenarnya buat tipi LED juga bisa pakai RCA ya cuman gambarnya burik jadi kalau tipi LED pakai kabel RCA itu ibaratnya kualitas fotokopian ya bukan kualitas hasil ngeprint jadi nggak detail gambarnya malah burem ini sama ya ada lubang ventilasinya disini nggak ada konektor eh konektor nggak ada saklar powernya ya langsung aja dan ini juga umum ya dayanya 10W dan standby nya 1W oke daripada penasaran kita langsung aja tes ya Rodson agak keren ya manggilnya Rodson mirip-mirip merk Amerika Rodson kali ini saya pakai tipi LED ya jadi saya makanya kabel HDMI HDMI aja nggak pakai kabel RCA begini ya biar jelas gambarnya dan ini seperti biasa pot antena kesini rapihkan dulu biar kelihatan kita mundurin kita nyalain ini lagi booting ya dan merknya begitu kabelnya masih morongkol jadi dianya nggak bisa lurus sepertinya kalau dilihat dari menu ini pakai menu M Star kalau dari UI apakah bisa tanpa masukin kode pos ternyata ini diharuskan masukkan kode pos ya bagi yang belum tahu kode pos daerah masing-masing biar kita bisa keluar luncat dari kode pos kalian exit atau langsung menu ini ada petunjuknya keluar keluar exit dua kali juga langsung ke menu itu contoh bagi kalian yang belum tahu dan kode pos bisa menyusul kita cari saluran kode pos bisa menyusul di dalam kita masukkan 46185 kalau ini kode pos bisa kapan saja pencarian otomatis kita tunggu baru baru dapet tpri group dan group nya itu group mtech group di kode di kode di ini saya pakai flash dari HP terlalu perang flashnya ini biar gak kena copyright kita copyright atau hak cipta ya ntar kita jadi diblokir kalau kena copyright lebih suka di alam sehingga kita melihat ada kesempatan untuk membuat minum kopi di alam minum kopi di tengah-tengah net nebeng di antena tpri karut cikurai Indonesia ini dari pon menunya seperti sunplus ya tapi kalau di lihat disini sepertinya m-star ya kita cek sepertinya ini m-star sepertinya ya karena kalau sunplus biasanya ada tulisan 1509 1509 C kalau ini enggak ada adanya jn7t dan cara set siaran edit program masukkan kata sandi kosong terus ya Nah contoh mau kita pindahkan indosiar klik warna merah ya ada tulisan pindah disini klik warna merah gulir ke atas Oke ini net kita klik merah lagi ya tombol merah tombol merah maksudnya yang ada di remote bawah ya petunjuknya sebenarnya sudah jelas disini menghapus warna biru melewati warna hijau klik warna merah lagi kita gulir Hai menyimpan atau keluar tinggal exit kalau YouTube saya enggak tahu ya silahkan hubungkan ke internet mungkin kita bisa coba kita masukkan ini saya cuman punyanya ini yang Mitsuyama enggak tahu support atau enggak ya yang jelas disini ada tulisan 150 mbps 2,4 kita coba kita coba ke pengaturan apanya ini tampilan judul multimedianya eh multimodi aplikasi onlinenya ternyata disini ya di wifi ini labirin nama wipi rumah saya ya kita coba masukkan passwordnya passwordnya saya percepat ya ini sudah terhubung ya tulisannya kita kembali exit apakah YouTube nya berjalan atau enggak ya karena enggak tahu kualitas wipe di rumah saya kuat atau enggak ya kalau dilihat ini judul dari judul ini sepertinya berjalan ya kita coba klik memuat berkah silahkan tunggu maksudnya loading ya tapi jalannya YouTube nya jalan ini jelas ya ada kategori ada resolusi ada wilayah ada mencari ya kita coba mencari kita klik apa ya misalnya upin 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 enggak kenapa-kenapa salah juga ya ntar dibenerin dari pihak YouTube upin 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 jalan juga ya lancar ini juga saya belum lihat kualitasnya ya di sini resolusinya ada HD ada SD mungkin kalau SD lebih lancar ya kita coba kita coba lagi cuman kalau SD kualitas gambarnya ya biasanya buri kita tahu burang tuh nggak jelas kalau SD ya ini kualitas SD kita coba ke HD apakah terlihat ada perbedaan ada ya ada perbedaan perbedaan ya lebih detail kalau HD ya itu sekilas cara koneksikan ke YouTube ya dan ada yang bilang kalau channel anda judjek ya misalkan apa channel digitalnya rusak kusut gitu ada yang bilang copot Wifi dongle nya ya copot ininya Wifi dongle nya katanya karena mengganggu sinyal itu sih katanya tapi kalau mengganggu sih mungkin pabrikan juga nggak bakalan pasang itu tapi silahkan anda bedain dicopot dan dipasang apakah ada pengaruhnya ke sinyal digital atau nggak gitu ya barusan YouTube biasa ya ini tiktok saya nggak tahu ya karena saya nggak punya aplikasi tiktok dulu pernah punya juga buat ada itu ada apa namanya yang berhadiah itu oke segitu dan ini bisa ditransparansi ternyata ya kirain tadi nggak bisa ditransparansi dan kita atur apa ya ini yang barusan ini gambar ini upgrade ya nggak ada downgrade atau sedot file nggak bisa ya beda sama resiper parabola kalau resiper parabola itu kita bisa sedot softwarenya ya tanpa membongkar ini waktunya sudah otomatis dan kalau dimatikan apakah bisa nampilin jam atau nggak setop boxnya ternyata nggak ya eh bisa cuman responnya lambat ya ini jam 3 5 3 ya bentar lagi juga jam 4 kita on kan apakah booting dulu oh ternyata langsung ya kita copot stekernya lihat tampilan bootingnya bagaimana dan apakah dan apakah